Intro Sungguh naas nasib wanita tewas karena lomba tarik tambang Disebutkan dalam sebuah video yang viral bahwa si wanita terbentur karena tali tarik tambang tersebut terputus Diketahui acara tarik tambang itu digelar Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin Sulsel pada Minggu 18 Desember 2022 Laporan terbaru satu wanita meninggal setelah terbentur pembatas jalan yang terbuat dari beton Sementara itu dua lainnya dirawat di rumah sakit Diketahui kegiatan itu merupakan rangkaian acara tarik tambang 5.000 peserta Yang sekaligus diperuntukkan untuk memecahkan musim rekor dunia Indonesia atau MURI Diinformasikan dari target 5.000 peserta, nyatanya 6.000 lebih peserta berpartisipasi dalam kegiatan tersebut Perlombaan yang dimulai pada pukul 6 waktu Indonesia tengah pagi itu berlangsung di Jalan General Sudirman pada 18 Desember 2022 Peserta membentangkan tali dengan panjang 1.540 meter Jika berdasarkan rencana awal, 2.500 peserta akan menjadi tim A dan sisanya menjadi tim B Titik awal tim A berada di perempatan Jalan Sudirman dan Jalan Ahmad Yani Sementara tim B berada di depan PT Sang Yang Seri Jalan Ratu Langi ke titik tengah depan RSIA Pertiwi Jalan General Sudirman Sementara tim A berada di depan PT Sang Yang Seri Jalan Luar biasa, hebat tawa Menyambung tali dari satu rol ke rol yang lain sudah dilakukan sekitar 2 jam Artinya panjang tali keseluruhan 1.540 meter sudah bisa digunakan untuk memecahkan rekor muri Tarik tambang dengan jumlah peserta terbanyak 2.500 melawan 2.500 Dan dengan panjang tali terpanjang, panjang 1.540 Luar biasa Luar biasa, luar biasa, luar biasa, luar biasa Luar biasa, 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 lu